Jadi, rencananya hari ini saya kasih dua materi, jadi menguatkan persepsi teknis kalian. Jadi, kalian sebelum menggambar secara ini, kalian dapat terkait teknis-teknis perancangan. Jadi, itu harusnya ini sudah ada, tapi harapannya ini nanti muncul yang saya kasih yang ini ya, sesuai lingkup SPR 3 ya, yang bangunan dua lantai yang multi-use ya. Oke, kita mulai ya. Ini, oke. Ini studio perancangan 3, tangga Selasar, Mbak Koridor. Jadi, itu ya, setiap perancangan itu pasti ada ini ya, kalau bangunan publik gitu ya, pasti dipikirkan terkait sirkulasi. Sirkulasi itu apa saja? Sirkulasi untuk manusia, ini untuk manusia dulu ya. Jadi, untuk sirkulasi aktivitas manusia itu melibatkan tangga ya, kemudian Selasar, koridor gitu ya, atau ram ya. Jadi, itu yang perlu dipikirkan kalau sedang merancang untuk sirkulasi aktivitas manusia itu ada empat ya, jadi tangga, selasar, koridor, semalam. Dan biasanya itu dalam satu bangunan gedung itu yang diminta untuk sirkulasi, kalau bangunan publik itu antara 20-25% dari ini ya, dari total bangunan kalian itu misalnya 100%, itu 20-25% itu kepakai untuk aktivitas sirkulasi ya, sirkulasi dari manusianya gitu ya, ya kalau bangunan publik gitu ya, itu merujuk ke perbedaan bangunan gedung ya. Jadi, di sana ada terkait persyaratan kalau bangunan publik itu ya 20-25% itu harus disiapkan untuk sirkulasi ya. Jangan sampai kalau bangunannya itu besar, itu sirkulasinya itu cuma 1 meter-1 meter gitu ya, kemudian aktivitasnya itu misalnya mal gitu ya, jadi kita bisa perhatikan kalau mal-mal itu, mal atau hotel itu sirkulasinya dia ngikutin peraturan bangunan gedung ya, jadi dia berapa lebarnya orang rewa-rewi dalam berpapasan itu bisa lewat atau membawa koper juga bisa lewat gitu ya. Oke, jadi, eh kok toilet? Wah, sebentar ya, ini saya malam bawa yang toilet deh, sebentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sudah muncul ya. Oke, yang kita bahas pertama selasar ya. Selasar itu, kalau kalian tahu selasar itu ini ya. Ini ya, ini maksudnya selasar ya, jadi sirkulasi, bisa outdoor, bisa indoor ya, itu yang melibatkan, biasanya selasar itu lebih banyak dipakai ini ya, untuk sesuatu yang berada di luar bangunan, itu untuk akses manusia ya, keluar masuk atau melakukan aktivitas. Kalau di dalam itu koridor ya, mungkin nanti cari ini ya, terjemahan bahasa Indonesia-nya ya. Jadi kalau selasar itu, saya asumsikan itu yang di luar ya, di luar untuk dalam tapak kita, itu ada aktivitas untuk manusia berjalan, itu disebut selasar gitu ya. Jadi, selasar juga ada persyaratan teknisnya ya, jadi dia paling tidak itu lebarnya 140 cm, itu untuk dua orang berpapasan gitu ya. Dan selasar juga, kalau di penggunaan publik itu harus dikasih penunjuk arah ya, misalnya ini selasarnya ini cukup panjang gitu ya, gitu ya, itu paling tidak harus dikasih petunjuk ya, itu mau kemana ya, jadi jangan sampai orang udah berjalan 50 m atau 100 m, ternyata tidak ada apa-apa di sana atau tidak sesuai sama tujuannya dia gitu ya. Kemudian selasar itu juga berupa balkon atau terbuka gitu, itu hendaknya dikasih tutup ya, jadi kalau dikasih atap itu bisa diasumsikan sebagai selasar gitu ya, tapi kalau dia terbuka itu bisa diasumsikan sebagai trotor ya, trotor yang tidak ada tutupnya ya, jadi kalau ada disediakan penutup untuk peneduh sama hujan, itu disebut selasar ya. Kemudian hendaknya selasar itu juga mempertimbangkan terkait pencahayaan, kemudian tempias hujan segala macam, tempias tau ya, jadi kalau ini istilah-istilah tempias ini untuk ini ya, kalau kalian nanti diskusi kalau hujan deras, itu diperhatikan, misalnya hujan itu diperhatikan kemana jatuhnya air, itu akan kena dinding bangunan atau masuk ke dalam rumah atau masuk ke teras, itu namanya jatuhnya air itu ya, jadi hujan jatuh ke atap, terus dia jatuh ke tanah, itu jatuhnya kemana itu yang disebut tempias ya, jadi tempias itu masuk ke dalam bangunan atau tempias itu keramik dalam teras, itu yang disebut tempias ya. kemudian selasar juga mempertimbangkan sebagai ini ya, jalur evakuasi ya, jadi bisa digunakan sebagai jalur evakuasi. Dan terkait pemilihan materialnya, dia tidak boleh yang licin ya, tapi kalau di gambar ini ada yang keramik ya, licinnya. Ini mungkin koridornya rumah sakit ya, kalau ini koridornya fasilitas olahraga, mungkin pertimbangannya dari kalau yang licin itu untuk, ini ya, sesuai fungsi saja, jadi nanti kalau dia untuk sirkulasi keramik dorong atau apa gitu, mungkin dia lebih pertimbangkan yang licin ya, tapi resikonya kalau tempias air hujan, misalnya air hujan jatuh gitu ya, kita tes ke lantai atau tidak masuk ke selokan, ini nanti akan basah ya, ini akan licin ya. Jadi, standar teknisnya harusnya dia yang bukan yang material yang licin ya, jadi menghindari orang terpleset gitu ya. Kemudian, ya, jadi selasarnya itu juga mempertimbangkan ini ya, terkait disabilitas ya. Jadi, semua yang kita desain itu prinsipnya gini ya, tolong diingat, jadi setiap yang kita desain itu melibatkan publik atau diakses oleh publik, itu harus mempertimbangkan terkait lansia, nanti bisa lewat situ apa tidak, anak-anak aman tidak lewat situ. Terus orang sakit itu bisa, orang, sorry bukan, disabilitas, dengan cacat fisik itu bisa lewat situ apa tidak. Jadi, setiap bangunan publik itu mempertimbangkan itu ya, tiga prinsip perancangan itu ya. Kemudian, ini kalau di Ruko kita lihat, ini ya, yang disebut selasar itu ya, tepian dari terasnya Ruko itu ya, itu yang disebut selasar. Jadi, itu ada kesalahannya, kalau di Indonesia itu ya. Jadi, kalau punya Ruko itu, teras di depannya Ruko itu, dinilai milik mereka gitu, pemilik Ruko gitu ya. Jadi, kadang ditutup, kadang dikasihkan opi, kadang dipakai jualan sama yang punya Ruko, itu sebenarnya salah ya. Jadi, itu pembiaran aja ya. Sebenarnya, tapi secara prinsip itu, teras itu bukan punyanya pemilik Ruko. Pemilik Ruko punyanya bangunan ke dalam ya. Kemudian, yang disebut selasar itu, yang untuk aktivitas pengunjung atau manusia untuk menjelajahi kawasan perkantoran itu ya, kawasan komersial itu ya. Jadi, selasar ini tidak boleh ya, kalau dibangunan Ruko itu dijadiin, dikasih pagar gitu ya. Kalau di belakang baru itu banyak tuh, ditutup ini ya. Terus dijadiin kaplingnya dia gitu, dipakai buat jualan, dikasihkan opi, sekarang juga dijadiin terasnya dia. Kemudian, kalau ini akses manusia ya, akses manusia ini sebenarnya juga, kalau rancangan kawasan yang bagus, ini juga ini ya, bisa dijadikan vocabulary ya, vocabulary itu untuk akses kelancaran sirkulasi. Oke, materinya agak banyak, jadi nanti bertanya-nya di klien aja kali ya. Atau ada yang mau diskusi dulu terkait selasar? Kalau di tempat kalian itu berarti... Rumah-rumah kecil nggak ada, Pak ya? Nggak ada, jadi selasar itu kadang, kalau di rumah tinggal pribadi itu nggak ada ya, jadi nggak ada pakai selasar rumah sekali. Biasanya itu di Ruko, itu ada ini ya, selasar segala macam itu. Oke, kalau standar teknis yang kedua itu ini ya, terkait sirkulasi itu koridor ya. Nah, koridor ini ada di dalam bangunan gitu ya. Jadi apa saja untuk sirkulasi di dalam bangunan, itu disebut koridor, kalau yang di luar itu disebut selasar ya, jangan kebalik-balik ya untuk ini ya, definisinya. Kalau secara teknis untuk yang di dalam bangunan, itu juga sama ya, kurang lebih sama, tapi dia terkait dimensi untuk aktivitasnya, biasanya dia dibedakan ya. Jadi kayak seperti ruang privat gitu, misalnya ruang privat rumah tinggal gitu, mungkin koridernya itu di bawah 1 meter ya. Bisa 1 meter, bisa 92 cm, itu tergantung ya, kalau rumah tinggi atau ruang-ruang privat gitu ya, misalnya kamar, terus ada kamar, di dalamnya ada kamar lagi, terus perlu sirkulasi, sirkulasinya itu lebarnya 92 ya. Tapi kalau selasar itu di lebih, ditekankan untuk bisa berpapasan 2 orang, jadi ada 140 cm ya, jadi luasnya itu paling tidak 140 cm. Jadi jangan bikin teras untuk sirkulasi manusia, tapi cuma lebarnya 1 meter ya. Jadi orang nanti misalnya, yang satu jalannya menghadap, ketika kepapasan orangnya yang satu miring gini. Jadi nggak bisa papasan ini ya, kalau dia cuma lebar, di bawah 140. Kemudian koridor juga bisa dilewati oleh kursi roda ya, jadi ada spekifikasinya, ada luas-luasannya gitu. Terus, ini kurang lebih sama, tapi dia beda di dimensi ya, di dimensinya dia lebih kecil, ya untuk di dalam bangunan, tapi dia bisa diakses oleh, tergantung ininya ya, nanti pilihan kalian, kalau koridor kalian itu untuk diakses internal, misalnya internal itu karyawannya saja, atau pemiliknya saja, itu kasih saja, lebarnya 92, tapi nanti kalau dia diakses oleh pengunjung, itu nanti coba di desainnya itu untuk 184 ya, 184 cm, jadi ketika pengunjung ketemu pengunjung, itu dia nggak harus miring gitu ya, jadi papasannya bisa dilalui gitu ya. Oke, terkait penunjuk arah sama, terus pencahayaan juga sama, terus, kalau untuk ini, kalau untuk penunjuk arah juga sama ya, tapi mungkin untuk ruang-ruang tertentu ya, misalnya koridor ke toilet, misalnya kalau di mal itu kita koridor ke toilet itu dikasih arah ya, sama seperti koridor kalau mau ke muskola, di bandara itu kan, juga dikasih penunjuk, ruang laktasi atau ruang menyusui, itu juga kadang dikasih penunjuk ya, karena lokasinya itu biasanya nyempil-nyempil, jadi susah ditemui ya, jadi harus dikasih penunjuk. Untuk luasannya ini udah ya, nanti kalian pelajari terkait luasan-luasannya ini, jadi misalnya ada koridor seperti ini, ya luasannya ini mengikuti speknya ini ya, kemudian kalau untuk di sana bisa, kalian misalnya bangunannya rukunya itu, harus bisa dikunjungi untuk disabilitas gitu ya, berarti mengikuti lebar ini, 152 ya, jadi ketika disabilitas lewat, kalian juga lewat itu gak harus salah satunya mengalah atau miringkan badan gitu. Oke, kalau koridor ada yang mau diskusi dulu? Untuk luasan kebutuhannya? Selanjutnya, nah ini terkait teknis tangga ya, jadi tangga itu sebenarnya itu ada persyaratan teknisnya ya, jadi tidak bisa kita bikin ya bayangan-angan gitu aja ya, jadi tangga itu ada standar teknisnya, jadi terkait misalnya lebar. Tangga itu juga ada macam-macam ya, jadi nanti perlu dipelajari juga ini, dan dihapalin juga ya, jadi misalnya seperti kemiringan itu, tidak boleh lebih dari 35 ya, jadi kalau misalnya kadang itu ada lahan itu, mungkin tangga itu kan di lokasinya itu, sesuatu yang gak produktif gitu ya, lahan yang gak produktif, atau area ruangan yang tidak produktif, baru itu ditaruh tangga di situ ya. Ini ya, otomatis elevasi, sudut kemiringannya itu tinggi ya, 45 derajat gitu ya, nah itu udah gak sesuai standar teknis ya, jadi hendaknya kalian ini ya, mengikuti ini ya, jadi setiap tangga itu harus maksimalnya itu 35 derajat, jadi nanti dibikin derajat gitu, diukur itu berapa, misalnya di bawah 35, oke berarti nanti kita bikin, bisa disudut sampai ke lantai paling atas gitu ya, kemudian, 3 derajat apa Pak maksudnya? Ya? Maksudnya kemiringan itu, kemiringan dari mana? Ini, dari kemiringan, kalian dari bawah ini, kesini, itu gak boleh lebih dari 35 derajat ya, ininya tidak boleh lebih dari 35 derajat, jadi nanti kalian tarik dulu garis disini, kalau di auto-cat atau digambar manual, terus ini lantai 2-nya gitu, lantai 2, ini lantai 1, nah jadi sudut ini ditarik, ini sudutnya ini, gak boleh 30, lebih dari 35 ya, karena dianggap curam ya, di atas 35 tuh, teknisnya dianggap curam ya, jadi gak boleh lebih dari itu, jadi nanti kalian cek, nanti gambarnya ini, oh, 32, misalnya 30, oke, gitu ya, kemudian, tinggi anak tangga, tinggi anak tangga tuh ini ya, tinggi anak tangga tuh ini maksudnya, ya ini ada contohnya, jadi tinggi anak tangga tuh gak boleh lebih dari 20 ya, tapi kadang ada saja sih yang masih tinggi 20, tapi ada yang menjadi acuan 20 itu masih, masih ini ya, masih normal gitu, apa, disepakati 20 itu masih boleh gitu ya, untuk anak tangga, tapi lebih baik kita ngikutin standar teknisnya saja, jadi kalian pelajari, dia disini, tidak boleh dari ini ya, tidak boleh lebih tinggi dari 17 ya, ini kok ada 15 dan 18, harusnya, sepakati aja nanti, tidak lebih dari 17 ya, tidak kurang dari 15, kalau 15, itu terlalu pendek ya, nanti takutnya orang ketika nanjak gitu, dia gak, gak konsentrasi, akhirnya ini lebih rendah, akhirnya dia tersandung ya, jadi menghindari, dan itu ya, salah satu tangga itu gak boleh ini ya, gak boleh split beda elevasi ya, jadi kalau dia satu, yaudah 17, 17 semua ya, jangan sampai ini 17, tiba-tiba di bawahnya, itu 35 atau 30 gitu ya, jadi orang yang turun itu, kalau dia pikir sama, ternyata beda elevasi terus jatuh gitu ya, nah itu berarti dari perancangannya ya, salah ya, dari kita salah gitu, jadi itu usahakan satu racer, satu tinggi gitu ya, itu dipilih 17 atau 18 juga boleh, sebenarnya, kemudian untuk tapak, untuk tapak kaki itu, paling lebar itu, paling antara 28 sampai 30, ini disepakati paling sedikit 30, ya kita ambil 30 juga gak apa-apa ya, jadi kalian desain, kenapa juga dipilih, kenapa paling banyak itu, kenapa dipilih 30, karena dia sesuai sama keramiknya, kadang itu keramik, potongan yang beredar, sekarang paling banyak itu 30 ya, 30 cm, 30 cm juga ada gitu ya, jadi kan gak perlu motong satu keramik gitu ya, kalau kita ambil 25, berarti kan, atau 27 gitu ya, nanti karena keramiknya harus dipotong tuh, jadi bangunan itu, masih jadi kurang rapi gitu ya, jadi lebih banyak itu, pakai yang 30 cm ya, jadi satu keramik dipasang gitu, kemudian, tangga dilengkapi dengan pegangan rambut, itu maksudnya ini, handrail ya, ini handrail ini, untuk semua bangunan publik, itu harus ada handrail ya, pegangan tangganya ya, jadi untuk orang turun itu, harus ada pegangannya, jadi untuk keselamatan ya, jadi kita tahu kalau, secara teknis itu, kalau orang naik tangga, itu yang dipegang sebelah kiri ya, tangan itu sebelah kiri, megang handrail ya, turun juga di sebelah kiri, jadi jangan sampai kita, kalau di Indonesia kan random, itu biasa saja, jadi naik di kanan, turun di kiri, itu udah biasa ya, tapi, kalau di luar negeri itu ada, ada seperti, normal gitu, kalau naik tangga itu sebelah kiri, kalau turun itu sebelah kanan, jadi yang digunakan itu tangan kiri, untuk pegangan di handrail, kemudian, tangga lebar lebih dari 20 cm, harus dilengkapi dengan pegang rambut tengah, oh ini maksudnya, ada contohnya nggak saya, ini ya, maksudnya ini, ini nih, jadi ada handrail tambahan, kalau dia lebih dari 220 ya, jadi ada dua jalur itu, jadi ada dua jalur naik turun, nanti yang, ini juga, sebenarnya ini ya, salah ya, ini, nggak tahu kalau ini, ada dua jalur juga di sebelahnya, tapi ini, kalau dia ada pembatas seperti ini, berarti yang sebelah kanan ini, untuk turun ke bawah, ini sebelah sini untuk naik ya, jadi buat apa nih, dikasih pembatas, kalau dua-duanya orang turun ya, ini sepertinya posisinya naik ya, ini, nggak ada titik wajahnya, ini kayaknya ini naik, jadi dia sebelah kiri itu naik, sebelah kanan itu untuk turun ya, jadi kalau 220 lebih, itu harus dikasih tambahan handrail di tengah, ini juga ada regulasinya, jadi anak tangga itu, kalau udah 12 anak tangga, jadi udah 12 langkah, itu harus dikasih bordes ya, jadi ada waktu orang untuk istirahat, jadi 12 anak tangga, itu dikasih bordes, bordes itu, disini, contohnya bordes itu, nggak ada ya, oke, bordes itu ini ya, seperti ini ya, misalnya ini nanti ada 12 anak tangga, ini nanti ada sudut untuk orang istirahat ya, jadi orang berdiri gitu ya, berdiri untuk istirahat, baru nanti lanjut lagi, kalau anak tangganya udah lebih dari 12 ya, tapi biasanya bordes itu dipakai, juga untuk bangunan yang bentuk, tangganya letter U ya, huruf U gitu ya, jadi naik terus bordes, baru naik lagi, ini masuk tujuannya untuk istirahat ini ya, karena, kalau untuk, kalau naik ke Unibar gitu ya, misalnya kalian naik ke lantai 9, tapi tanpa lift, itu kan, mungkin lantai 3 aja, kalau udah capek gitu ya, tapi kalau, nggak ada bordesnya, ketika baru jalan separuh udah capek gitu, kan ada, perlu tempat istirahat ya, nah, misalnya orang yang, perlu istirahat, nanti berdiri di situ dulu, nanti lanjutin, naik tangganya gitu ya, jadi nggak mengganggu orang yang turun gitu ya, ini terkait gambar-gambar teknisnya ya, jadi ini ada desain tangga, itu nggak boleh lebih seperti ini, atau menyudut, atau ada di sudut pintu ini ya, tapi endaknya, misalnya dia, misalnya ya, misalnya dia itu, untuk nyampe ke lantai 2 itu, diperlukan 2 anak tangga lagi, berarti dia dikasih dinding di sini, ditambahin dinding partisi ya, seperti ini ya, jadi ditambahin dinding lagi, jadi tangga itu, berhenti pas di ujungnya dinding itu ya, jangan sampai tangga itu, lebih dari dinding, misalnya di bawah ada dinding, udah ditambahin lagi aja, 3 gitu ya, karena itu bisa ini ya, bikin orang kalau nggak konsentrasi itu, kadang turun, berkira udah sampai ujung, karena dindingnya habis, ternyata masih ada 2 tangga ya, jatuh gitu. Ini terkait ukuran-ukurannya saja, kadang model-model tangga saja ya, jadi ada yang, sudutnya dikasih bevel gini, ada yang bevel seperti ini, ini ada yang bevel seperti ini, ada yang seperti ini, ini biasanya dipakai untuk, kebutuhan tangga yang, memang spasenya itu, pendek sekali gitu ya, jadi cuman, cuman ada 3,5 meter gitu ya, area untuk tangganya gitu ya, jadi akhirnya dia, dirapat-rapetin, harusnya kan kita, 30 cm kan segini ya, untuk tapak kaki ya, tapi dibikin sudut gini, dianggap, di Indonesia kadang dianggap boleh, karena, yang tapak kakinya tetap 30 cm, cuman langkahnya yang agak mundur gitu ya, jadi patokannya di Indonesia itu masih telapak ininya ya, tapaknya ini 30 cm, tapaknya 30 cm, nah ternyata diakalin dengan seperti ini ya, dikasih agak nudut gini ya, tangganya untuk, bahaya apa? ya, itu bahaya nggak? biasanya kalau yang tangga seperti ini, itu ujungnya dikasih karet, kan, jadi ada seperti sil karet di ujungnya sini, jadi biar dia nggak kepreset gitu ya, sebenarnya ini jarang dipakai ya, jadi untuk darurat aja itu, yang ngedesain seperti ini ya, tapi ya desain seperti ini, masuk ke standar teknisnya, diperbolehkan gitu ya, sama S&D Indonesia dibolehkan, mungkin di setelah beberapa tahun lagi, mungkin nanti bisa saja dihapus gitu ya, untuk regulasi yang ini, karena mungkin faktor keselamatan juga, ini contoh handrail, ini mungkin nggak sampai detail gitu kita ya, oke, ini oke, kemudian ada tangga juga ya, terkait tangga yang untuk area depan, yang bersifat monumental, terus ada juga yang bersifat melengkung ini ya, ini kalau melengkung itu secara teknisnya itu, sudut yang paling dalam ini, paling tidak itu 25 cm ya, kalau tadi itu kan 30 itu satu anak tangga, karena dia lurus, dia butuh tapak, untuk kakinya 30, tapi kalau untuk tangga yang melengkung itu, dia diberi dimensi 25 ya, jadi kalian bisa pakai 25 di sudut-sudut ini semua, sampai titik lantainya ya, sampai lantai ke atas, lantai 2 nya berapa gitu, nanti radiusnya ini akhirnya, ini ya, kalau semakin tinggi bangunannya, radiusnya semakin panjang ya, ini bisa radiusnya bisa sampai sini, kalau lantainya lebih tinggi lagi, radius lingkarannya lebih tinggi, nah kalau di luar negeri ini umum ya, tapi di Indonesia kurang familiar ya, karena faktor selamatan juga ya, tapi kalau kita terpaksa membuat anak tangga seperti ini, berarti ini ya, ini berapa, 21 atau 22, yang ini tetap 30, lebar tapak kakinya, yang ini sudutnya ini mengecil ya, 25, 25, 20 atau 25 ini, tapi ini, nggak common ya, di Indonesia nggak familiar, untuk tangga-tangga seperti ini, ini terkait tangga lingkar, tadi kan kita ada peluang untuk kalian, mendesain tangga itu di luar gitu ya, karena atasnya menjadi rumah tinggal, atau fungsinya lain gitu ya, ini terkait, setara teknisnya untuk tangga ya, nanti dipelajariin. Kemudian tadi udah selasar, terus koridor, terus tangga, yang keempat itu terakhir ini ya, RAM ya, RAM ini sebenarnya, ini ya, tujuannya dulu untuk ini ya, untuk, untuk sirkulasi dorong ya, kereta dorong, apa rel yang dorong gitu ya, kemudian sekarang, dijadiin standar untuk, keperluan pengunjung disabilitas ya, jadi, kursi roda itu bisa naik gitu ya, jadi seperti, fasilitas umum seperti kayak, kampus-kampus itu harusnya sudah, mempertimbangkan terkait RAM ya, jadi harus ada, fasilitas RAM, untuk aktivitas disabilitas gitu ya, kalau rumah sakit itu semua, pasti sudah ada RAMnya ya, hotel sekarang juga, mulai mengikuti standar ini ya, jadi harus disediakan RAM untuk, untuk, kereta dorong atau, kursi roda gitu ya, ini terkait standar teknisnya, seperti ini ya, ini dulu mungkin, periode sebelumnya, didesain itu tangga seperti biasa gitu, tangga entrance, depan masuk gitu ya, tapi kemudian karena, di fasilitas publik, muncul regulasi terkait, aksesibilitas, disabilitas, akhirnya dibuat, tambahan ini, ini kan tambahan ya, jadi desain RAM seperti ini, agar orang dengan kursi roda, orang dengan kebutuhan khusus, masih bisa gitu ya, mengakses bangunan ini ya, kemudian terkait, kelandayannya, mana derajatnya, ini harusnya 6 derajat, ini terkait perbandingannya saja, tapi dia, derajat kemiringannya itu, 6 ya, dulu 7, sekarang diturunin, jadi 6, oh ini ada ya, jadi, oh iya ini disebutkan, dulu di dalam, kemiringan, paling rendah, rendah itu 6 derajat, eh paling tinggi itu 6 derajat, sorry, paling rendah itu 6 derajat, paling tinggi itu 7 derajat ya, biasanya itu, kenapa 7 derajat itu ada, karena itu untuk di bangunan, di dalam bangunan ya, karena biasanya, di dalam bangunan itu, space-nya lebih, lebih sempit, daripada space di luar, jadi derajatnya itu, dinaikkan jadi 7 gitu ya, jadi dia agak, agak tinggi, daripada yang di luar bangunan gitu ya, jadi, ini pertimbangan, susunan urutannya, kalau mau bikin ram gitu ya, jadi disini mungkin, ini yang menanjak, terus, ini mungkin, ini yang datar ya, ini yang datar, ini menanjak, maksimalnya adalah, udah sampai 1 meter, 9 meter, terus dia ada, ini 9 meter ya, paling maksimalnya 9 meter, terus ada ini, bordes atau untuk istirahat, kemudian dilanjutkan lagi, maksimalnya 9 meter ya, pertimbangan mungkin orang dorong, 9 meter itu udah capek ya, menanjak, dalam, 6 derajat di luar itu udah capek, jadi harus istirahat dulu, baru nanti nanjak lagi gitu ya, sama juga untuk akses turun ya, kalau mau turun, juga mungkin lewat, lewat RAM yang sama, jadi RAM itu, bisa dipakai untuk, ini ya, naik turun ya, dalam satu desain ya, jadi kalian gak perlu bikin RAM 2 nih, ini untuk naik, ini untuk turun ya, habis nanti space kita, dipakai untuk RAM ini, jadi RAM ini, mungkin orang mau turun sini, mungkin bisa bergantian ya, saya dulu yang turun, nanti baru bapak naik ya, oke aja, lebar efektif RAM tidak boleh kurang dari 95, ini juga, ngikutin ini ya, sirkulasi satu orang ya, sama sirkulasi, kursi roda, jadi dia 95 cm ya, kemudian, tepi, tepi, dikasih pegangan, ini sama, biar tidak terperosok, ini sama ya, ini terkait, opsi bentuknya, jadi kalau kita menyediakan RAM, itu ada opsi bentuknya seperti ini, dan ada ukurannya, tapi kalau untuk ruko yang kalian, mungkin bikin satu RAM, untuk di pintu masuk, sama kalau di luar itu, memang di boleh, kalian desain untuk akses orang keluar, itu ya dibikinkan saja, turunan gitu ya, turunan dari teras, atau dari ruang dalam, itu dikasih turunan, setinggi, itu 6 derajat ya, turun melandai gitu ya, seperti perosokan, 6 derajat gitu ya, oke, ada yang mau, didiskusikan dulu, terkait, koridor, selasar, tangga, dan ini, bisa buat main, anak-anak ini Pak ya, RAM, iya, biasanya RAM itu, dibuat mainan, sama anak-anak tuh, kalau kita ke mal, atau ke rumah sakit, itu kan, lari-lari mereka di sini, tapi dia, material yang digunakan ini, ini ya, kasar ya, jadi turunan itu, bukan keramik, dan materialnya, ini gak ada disebutin materialnya, jadi materialnya itu, kasar gitu ya, dan biasanya ini, juga dikasih ini, dikasih, tali air, tali air itu, seperti, cuakan air, seperti ini, untuk menunjukkan, kalau ini, miring gitu ya, selain, selain untuk, air hujan itu, mengalirnya itu, ke kanan, atau ke kiri, ini juga, tali air itu, seperti ini ya, lantai, terus ada cuakan kecil ini, parit lah, tali air itu parit kecil, untuk air hujan ya, jadi, biasanya didesain, seperti itu ya, kalian nanti, kalau menggambar ini, dikasih, seperti ini ya, kayak sudut segitiga ini ya, sampai ke titik, yang miringnya habis, ada lagi? Terima kasih. misal ya, misal, rumah, efektif mana, ram, sama lift, gitu ya, untuk bangunan yang, kalau lift itu kan, standar teknisnya, dia, bangunan, lebih dari 6 lantai, jadi 7 lantai, itu harus dikasih lift, wajib lift, jadi, kenapa banyak rumah susun itu, cuma, 6 lantai aja gitu, kayak di balik wapan tuh, rumah susunnya 6 lantai aja, karena dia, menghindari, menyediakan lift gitu ya, nah, tapi kadang, pertimbangan, terkait ram ini, nggak disediakan juga ya, di, di rumah susun-rumah susunnya, 6 lantai, gitu ya, harusnya dia juga menyediakan, seperti ini ya, misal ada lansia, di rumah susun itu, ada lansia gitu ya, jadi dia, beresiko naik tangga, jadi dia lewat ini ya, lewat ram ini ya, lebih mudah gitu, tapi kadang, di bangunan gedung kita, yang 6 lantai itu, nggak mendesain terkait ini ya, ram ya, itu mungkin, evaluasi buat, buat perancangan ya, jadi, ketika kita mendesain bangunan 6 lantai, nanti dihitung, kalau populasinya lebih banyak, atau bangunan komersial, seperti mal, itu lebih baik menyediakan lift ya, daripada ram ya, jadi yang disabilitas apa, nanti naik lift, ramnya, jadi nggak perlu bikin ram, atau space-nya nggak habis, dipakai ram ya, karena 6 derajat, atau 7 derajat itu, untuk, untuk, lantai 4 meter kan, lumayan jauh gitu, lumayan jauh, habis gitu lah, kita, dipakai ram, untuk bolak balik ram, seperti ini misalnya, misalnya ini, ini aja mungkin, ini aja mungkin cuman, berapa ini, 900, mungkin ini nggak nyampe 2 meter, nah kalau dia, 4 meter tinggi lantai kita kan, berarti dia, harus balik lagi ke sana, terus naik lagi ke sana, jadi habis, peran kita, jadi kalau kayak, kayak mall, hotel gitu, dia lebih baik menyediakan lift ya, jadi space mereka, nggak habis dipakai untuk ram, jadi tapi, lansia, atau, disabilitas, bisa ini ya, bisa mengakses hotel kita, oke, ada lagi yang mau diskusi, isi ke mana isi ke, iya pak, iya ada diskusi ke, tapi sekarang, orang, yang nekosio roda, ngantri juga naik lift, iya, itu berarti, studi kapasitas liftnya, ini ya, ditambah ya, jadi sebenarnya, mall di Indonesia, perizinannya dia, cuman menyediakan lift gitu aja, tapi dia nggak menyesuaikan, sama jumlah, pengakses lift itu ya, atau biasanya, lift itu juga ini ya, dibedakan ya, untuk disabilitas, sama, sama masyarakat, apa yang normal gitu, atau yang tidak ada, cacat ya, jadi, lift itu, yang punya, kusir roda, nggak, ngantrinya bareng sama yang normal, yang berdiri normal, atau dia disediakan satu, yang luasannya, untuk diakses sama, disabilitas, ayo disekusi, jadi, kalau kalian nanti bangun, rumah, misalnya rumah tinggal, 6 lantai, atau 7 lantai, opsinya, bikin lift ya, daripada bikin RAM ini ya, atau bangunan itu, jadi lebih, opsinya banget, kalau memang, bangunannya luas, segala macem, itu mungkin boleh, kalian pakai RAM ini, oke, ada lagi, yang mau diskusi, nanti saya, lanjutkan ke ini, ke materi, satu lagi, terkait toilet ya, paling banyak komen, kalau kita asistensi itu, ini ya, desain toilet ya, ada yang lain, disini mungkin umum ya, kalau ruang makan, ruang ini, dapur itu, strategi toilet, ini ada, oke ya, nggak ada pertanyaan ya, diskusi ya, selamat menikmati, oke, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.